Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sujaterah bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Saffur Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak Yantos SIP MSI Selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila Dan yang saya cintai teman-teman sebangsa dan setanah air Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat Sehingga kita dapat bernafas hingga hari ini Dan tidak lupa pula solawat bertangkaikan salam Kita hadiahkan kerujung-jungan besar kita Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang Seperti yang kita rasakan pada saat ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Ijinkan saya menyampaikan pidato yang bertema Pemuda yang panca silais Hadirin yang berbahagia Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Kita merdeka Dengan gemuruh teriakan kata merdeka Dari timur ke barat belosok Indonesia Seperti kita lihat dahulu Semua golongan ikut andil mengambil peran dalam pergerakan pembebasan Yang di hati mereka tidak terbesit rasa takut Karena langkah mereka terpatri dengan kata takbir Satu tujuan utama kemerdekaan Republik Indonesia Teman-teman Sepemikiran dan seperjuangan Alangkah kita merindukan mereka yang telah tiada Yang berjuang untuk negeri ini Yang sayup-sayup wajahnya selalu kita kenang sepanjang masa dalam doa Tetapi tidak dengan bakti dan usaha Sangat disayangkan sekali hari ini Banyak para tauladan menjadikan gedung-gedung parlemen sebagai lapangan pekerjaan Bukan lagi sebagai pengabdian Berbagai cara mereka halalkan untuk mendapatkan harta, tahta, kolek, kertakuncana, istana Dan bahkan istri muda Yang tindak tanduknya menjadikan kita semakin hari semakin sengsara Semakin banyak masalah dan konflik yang kita hadapi Seharusnya Semakin majunya suatu zaman Maka semakin maju juga pula Pola pikir manusia untuk meninggalkan kejahatan Di tahun 2019 Untuk Indonesia ISB mencapai ada 271 pasus korupsi Dengan kerugian 8,4 triliun rupiah Seandainya orang tersebut mereka programkan Untuk biasiswa, pemuda, pemudi yang ada di pelosok desa Akan menjadikan negeri kita menjadi tanah surga Ditambah lagi Nilai demokrasi yang semakin hari semakin runtuh Ketika suara seorang profesor dan suara seorang preman Sama dihitung satu Mereka yang memilih dengan analisa Dan yang memilih dengan dibayar Sama-sama dihitung satu dalam pemilu Teman-temanku sekalian Hari ini negeri kita sedang tidak baik-baik saja Kita sedang ditimpa musibah Maka Perbanyaklah Menulis dan membaca Untuk kemajuan bangsa kita Jadilah seperti yang dikatakan oleh hadis nabi Jadilah engkau orang yang berilmu Atau orang yang menuntut ilmu Atau orang yang mencintai ilmu Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima Atau kamu akan celaka Hadis Riwayat Bayi Hakim Kemajuan suatu bangsa ada di tangan pemudanya Maju mundurnya suatu bangsa ada di tangan pemudanya Mari kita ubah rasa ego Dengan kepedulian antar sesama Dengan menyampingkan hak individu Dan mengutamakan hak layat Membuang jauh-jauh budaya korupsi Apalagi nepotismu Kita buktikan kepada dunia Bahwa bangsa Indonesia akan jauh lebih baik Di tangan kita semua Semua perubahan itu dimulai dari diri kita Merubah kapasitas ilmu Pengetahuan dan agama Karena ilmu tanpa agama buta Dan agama tanpa ilmu itu lumpuh Di negara kita ini banyak orang yang berilmu Ahli siasat dan sebagainya Tetapi tidak dengan ahli adab dan moral Maka berubahlah, berproseslah Karena kita semua yang ada di sini Mempunyai cita-cita untuk Indonesia yang harmonis Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Jika ada kesalahan yang ditakdirkan Atasku padamu Selalu berharap kemaafanmu mengiringinya Lihat apa yang disampaikan Namun jangan lihat siapa yang menyampaikan Salam anak da'wah Karena kebenaran tujuan kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!